Intro Hampir 35 tahun lamanya, Undang-Undang Kebudayaan ini digodok oleh pemerintah. Namun, baru pertengahan bulan Mei tahun 2017 inilah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini akhirnya diresmikan oleh pemerintah. Berbekal hal ini, maka Kemdikbud bersama Komisi 10 DPR RI melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 5 tahun 2017 dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, diantaranya kalangan perguruan tinggi, tokoh agama, seniman, serta budayawan. Sosialisasi ini formalnya kita pada forum untuk diskusi. Dan di sini antara narasumber yang berasal dari perguruan tinggi, berasal dari masyarakat tokoh agama, juga dari para seniman. Nah, tiga komponen ini diharapkan bisa menyampaikan pesan tentang pemajuan kebudayaan ini. Karena apa? Karena pemajuan kebudayaan ini kan baru lahir di tahun 2017, bulan Mei. Nah, kemudian pendekatan bagaimana kita melakukan sosialisasi ini juga, itu mungkin berbeda. Tidak banyak bicara, kalau formal di sini iya. Tapi nanti di acara-acara penampilan sesen seniman, itulah yang lebih penting. Karena seniman-seniman itu kita mencoba pada hari ini diisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan. Nah, nanti mereka malam besok itu berekspresi bagaimana menyampaikan pesan pemajuan kebudayaan kepada masyarakat. Sehingga terjadi interaksi antara pemerintah, seniman, dan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ferdian Syah berharap, para peserta sosialisasi dapat merumuskan rencana induk kebudayaan, serta strategi kebudayaan dalam membangun kebudayaan di Kabupaten Garut. Hari ini nanti juga kumpul Bapak Ibu, para ahli budayawan dari Garut, tinggal kita merumuskan, merusulakan sepados di Garut punya rencana induk kebudayaan. Itu membangun kebudayaan. Kedua, punya strategi kebudayaan. Kenapa demikian Pak Bu? Ya harus, kalau enggak nanti Garut membangun seperti apa? Apalagi, kalau kita lihat sekitar Garut ini, atau kondisi Garut, 80 persen statusnya adalah konservasi alam. Berarti ada hal yang perlu dibudayakan, budaya kita menjaga lingkungan terhadap alam tersebut. Artinya apa lagi? Artinya Garut harus bicara pembangunan berdasarkan lingkungan. Apalagi, berarti Garut ketika bicara ekonomi juga ekonomi lingkungan. Uswatun Hasanah, Dodi Henterawan, Televisi Edukasi. Terima kasih telah menonton!